Oke hello guys, balik lagi bersama saya Agil Prayoga Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Yaitu cara mengganti kata sandi facebook yang lupa Sedangkan email dan nomor hp kita itu sudah tidak aktif atau sudah hilang Oke bagaimana caranya simak video ini sampai selesai guys Nah tapi sebelum lanjut ke tutorialnya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Maka sebaiknya kalian klik tombol subscribe guys Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Nah oke kita langsung aja ke tutorialnya Yang pertama disini kalian pastikan akun facebook kalian masih bisa login guys Jadi disini kalian bisa ngikutin cara ini Kalau kalian itu facebooknya masih bisa login Oke bagaimana caranya kita langsung aja masuk ke aplikasi facebook Kemudian kita bisa pilih garis 3 ini Kemudian di bagian sini kita bisa pilih ke pengaturan Nah kemudian kita bisa pilih ke meta atau pusat akun Nah kemudian kita bisa pilih ke data pribadi Nah kemudian kita bisa pilih ke info kontak Oke di bagian sini disini tidak ada email atau nomor hp yang terhubung dengan saya ya guys Jadi disini saya kalau ingin mengganti kata sandi itu harus mempunyai kodenya guys Dan kode itu tidak saya tidak apa namanya tidak terkirim ke saya guys ya Jadi disini saya akan tambahkan aja email atau kontak barunya Tinggal kita klik aja yang di bawah Nah untuk menambahkan kontak ini kita tuh tidak perlu menambahkan atau memasukkan kata sandi guys Jadi kita tinggal masukkan aja info kontak Nah tinggal pilih aja pilih nomor atau email Nah oke disini saya akan gunakan email aja guys Nah kemudian kita bisa pilih aja icon facebooknya Kemudian tinggal kita masukkan emailnya Oke guys kalau kalian udah masukkan emailnya Kita pilih aja selanjutnya kayak gini Tinggal kita tunggu Dan setelah itu disini kita tidak suruh memasukkan kata sandi Jadi disini kita hanya untuk memasukkan kode konfirmasi yang dikirim melalui email yang kita baru Yang kita barusan masukkan Oke tinggal kalian masukkan aja kodenya Kita masukkan kodenya kayak gini Kita klik aja selanjutnya Nah setelah itu disini kalian bisa lihat Anda telah menambahkan email Anda ke akun yang dipilih Kita keluar aja kayak gini Ini akun saya www guys ya Kita keluar Nah disini saya sudah berhasil memasukkan akun yaitu www yang paling atas Untuk yang bawah ini akun yang sudah non-aktif ya Atau sudah tidak aktif lagi Nah oke tinggal kita mengganti kata sandinya Karena disini info kontaknya sudah kita isi ke yang baru Kita keluar Nah kemudian kita pilih data sandi dan keamanan Kita klik Nah setelah itu kita bisa pilih ubah kata sandi yang ada di atas Kita pilih facebook Nah kemudian kita bisa pilih lupa kata sandi Anda Kita klik aja Nah setelah itu disini kan ada email yang sudah kita masukkan Kita pilih aja email Kita lanjut kayak gini Nah kemudian tinggal kita buka emailnya Dan kalian masukkan kodenya Oke disini saya akan masukkan aja kodenya Dan kita klik aja lanjut Nah oke kita tinggal masukkan aja kata sandi barunya guys Kalian masukkan kata sandi barunya Oke disini saya sudah ketikan kata sandi saya Kita klik aja berikutnya Nah kalau udah tampilannya kayak gini berarti kata sandi kalian sudah keganti guys Ini hanya tampilannya saja Nah kita keluar disini saya akan coba login di browser lain ya guys Oke guys disini saya akan coba login di akun yang sudah kita ganti tadi Kita coba loginin aja Oke kita klik aja masuk Dan disini kalian bisa lihat disini saya berhasil login di akun yang sudah kita barusan ganti Berarti cara ini sudah berhasil ya guys Oke mungkin cukup sekian video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya